Penjabat Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, menyerahkan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada 1717 P3K, tenaga kesehatan, di lingkungan pemerintah Aceh, di halaman kantor Gubernur Aceh selasa 18 Juli 2023. Dari 1717 SK tersebut, 200 diantaranya merupakan SK pelantikan jabatan fungsional ASN, sementara sisanya adalah P3K, tenaga kesehatan, di lingkungan pemerintah Aceh. Prosesi penyerahan SK tampak berlangsung santai di mana penjabat Gubernur terlihat mendatangi para tenaga kesehatan penerima SK P3K dan juga menyapa mereka. Penjabat Gubernur juga menyampaikan selamat kepada mereka dan berpesan agar bekerja dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Sementara itu, Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biroad Pim Setda Aceh, MGD menyebutkan, Proses pengangkatan pejabat fungsional PNS dan P3K ini telah berjalan sesuai dengan Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2023, yang memberikan arah dan ruang kepada penjabat fungsional dalam melaksanakan tugas yang lebih dinamis, serta kesempatan pengembangan kompetensi sesuai bidang kerja masing-masing. Pengangkatan ini juga mengikuti norma-norma kepegawaian yang berlaku, termasuk aspek kinerja, kompetensi, integritas, dan manajemen sumber daya manusia lainnya, sebut MGD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Nanda Afriani, saya dari RSUD Jaya Makaririn, Instansi Farmasi RSUD Jaya. Alhamdulillah hari ini kami telah terima SK P3K, terima kasih kepada pemerintah Aceh yang telah memberikan kesempatan kami bagi tenaga kontrak di pemerintah Aceh, yang diperlukan menjadi P3K. Terima kasih. Terima kasih.